Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua Teman-teman perkenalkan nama saya Arekawi Baskoro Saya merupakan alumni dari Universitas Islam Negeri Uwin Sharif Hidayatullah Jakarta tahun 2020 Dan juga merupakan lulusan terbaik dan tercepat dari Uwin Jakarta di tahun 2020 Dan Alhamdulillah pula pada tahun ini Saya mendapatkan 7 tawaran beasiswa luar negeri dan tawaran pekerjaan dari beberapa perusahaan asing di luar negeri Nah teman-teman video ini saya dedikasikan untuk dosen saya Dosen tercinta saya dan beliau merupakan salah seorang yang turut berpengaruh Dan merupakan orang yang memiliki peran besar dalam kesuksesan saya baik di dunia pendidikan maupun karir saya Beliau adalah Bapak Irfan Khairul Umam Bapak terima kasih sekali sudah memberikan saya kesempatan untuk bisa sharing dan membuat video ini kepada teman-teman Nah teman-teman sebelumnya saya juga mohon maaf video ini saya buat berdasarkan pengalaman saya Dan video ini saya record dengan kamera dalam HP jadi mungkin kualitasnya tidak terlalu bagus Tapi saya harapkan ini mampu memberikan informasi dan pengalaman baru buat teman-teman Sehingga teman-teman bisa memiliki hal baru dalam kehidupan teman-teman untuk lebih baik Baik selain itu juga apabila informasi yang saya sampaikan ini kurang nanti teman-teman bisa mengkoordinasikan dengan Pak Irfan Nanti juga kita bisa membuat sebuah web conference atau seperti webinar baik di Google Meet atau Zoom dan lain sebagainya untuk kita bisa sharing Jadi saya bisa menjawab semua pertanyaan dari teman-teman dengan lebih komprehensif dan lebih jelas Baik teman-teman video ini akan membahas tiga hal yang pertama adalah bagaimana langkah-langkah untuk bisa melaksanakan kunjungan kekedotaan asing atau overseas embassy di Jakarta Terus yang kedua adalah bagaimana mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan pengalaman internasional atau to get international experiences Such as international internship program, international conference dan juga yang terakhir adalah bagaimana langkah-langkah mendapatkan beasiswa dari luar negeri atau dari pemerintah luar negeri Atau juga bisa dari kampus di luar negeri Yang paling penting adalah juga tips dan triknya Baik yang pertama adalah bagaimana langkah-langkah untuk kunjungan ke luar negeri Nah teman-teman sedikit pengalaman pada waktu itu Pak Irfan merupakan dosen pengampu pelajaran perbandingan hukum tata negara Dan beliau memiliki inovasi dan memiliki sebuah hal baru untuk melaksanakan kurikulum pendidikan perbandingan hukum tata negara itu yang bersekala internasional Dari tahun ke tahun biasanya perbandingan hukum tata negara itu hanya membandingkan sistem hukum di Indonesia dari periode ke periode Tapi beliau memiliki integrasi baru, beliau memiliki inovasi dan beliau memiliki hal baru untuk membandingkan sistem ketata negaraan antar negara dengan lingkup internasional Ini merupakan hal yang sangat menarik Bagi saya yang merupakan mahasiswa pasif yang tidak mengikuti organisasi apapun Dan pada waktu itu ada hal baru seperti itu saya cukup tertarik Singkat cerita saya pada waktu itu mendaftar di 17 Kedutaan mahasiswa yang saya mendaftar adalah saya mencoba untuk melampirkan dokumen untuk melaksanakan kunjungan di 17 kedutaan asing Di Indonesia dan Alhamdulillah saya mendapatkan 13 panggilan dari kedutaan asing termasuk Korea Selatan dan Amerika Yang itu sangat amat susah sekali untuk bisa masuk ke sana Dan saya merupakan satu-satunya mahasiswa pada waktu itu yang berhasil masuk di sana Baik tips dan triknya yang harus teman-teman persiapkan adalah Ada saya bagi menjadi dua Yang pertama adalah dokumen yang bersifat umum Seperti surat permohonan atau surat pengantar Yang berisikan bahwasannya teman-teman ini memiliki tujuan untuk datang ke sana Nah untuk yang surat permohonan ini Tips dari saya adalah jangan hanya membuat surat permohonan untuk melaksanakan kunjungan atau sharing Tapi disitu harus disampaikan bahwasannya teman-teman Di surat permohonan ini selain untuk sharing juga ingin mengetahui Seberapa jauh kedekatan dan keharmonisan hubungan diplomatik antara Indonesia sama negara yang bersangkutan Dan juga bagaimana mengetahui sistem pendidikan di sana Keadaan sosial, keadaan budaya dan lain sebagainya Jadi mereka selain kita mengetahui sistem ketatanegaraan Perbandingan sistem ketatanegaraannya Kita mengetahui kerjasama diplomatiknya Kita juga akan mengetahui sistem sosial, budaya dan lain sebagainya Maka mereka akan lebih tertarik Nah ini yang sangat penting Karena biasanya rekan-rekan itu hanya melampirkan surat permohonan untuk kunjungan saja Jadi mereka tidak begitu tertarik dan mereka akan menganggap bahwasannya Kunjungan teman-teman itu adalah sebuah hal yang tidak terlalu penting Atau unimportant thing Jadi mereka biasanya tidak akan menerima otok hal itu Nah yang kedua adalah surat aktif kuliah Ini standar saja Surat aktif kuliah ini menyampaikan bahwasannya teman-teman sedang menepuh pendidikan Dan merupakan mahasiswa aktif dari suatu universitas Yang ketiga adalah IPK IPK yang sudah ditandatangani biasanya oleh sekretaris Prodi atau Kaprodi Dan juga ditandatangani oleh Akademi Pusat Ini merupakan tolak ukur bagi mereka bahwasannya Seberapa besar sumbangsi teman-teman di dunia akademik Sehingga mereka bisa menerima teman-teman untuk bisa masuk di kedutaan mereka Nah tiga ini Dokumen pendukung atau surat pendukung yang lain yang wajib disertakan Ini merupakan hasil dari rekomendasi saya Ini merupakan hasil dari istihad Bukan istihad ya Ini merupakan hasil pemikiran saya yang ini juga turut mendorong teman-teman Bisa dipanggil di kedutaan untuk melaksanakan kunjungan Yang pertama adalah surat rekomendasi Nah surat rekomendasi ini dilampirkan adalah sebagai bahan pertimbangan Jadi pihak kedutaan yang bersangkutan akan mempertimbangkan teman-teman dengan sangat besar Bagaimana tidak apabila dekan atau Kaprodi atau Sekprodi Atau wajib dekan bidang akademik ya Atau warek tiga atau bidang kerjasama Memberikan rekomendasi teman-teman At least mereka akan berpikir bahwasannya teman-teman itu adalah one of many students Jadi satu dari banyak siswa yang diberikan rekomendasi untuk melaksanakan kunjungan Jadi teman-teman adalah mahasiswa terpilih Dan mereka pasti akan menerima kunjungan dari teman-teman Surat rekomendasi itu Dan di surat rekomendasi itulah yang akan dijadikan teman-teman untuk nge-brand diri teman-teman Atau to branding yourself Nah yang kedua adalah teman-teman harus melampirkan CV Nah kelima dokumen tersebut harus dikirimkan secara langsung di kedutaan Maka dari itu kenapa kemarin saya mendaftar di 17 kedutaan asing Pada waktu itu saya langsung ke kuningan dan saya langsung nge-share di 17 kedutaan pada waktu itu Jadi sekali jalan bisa nge-share di 17 kedutaan asing At least satu tidak menerima maka masih banyak opsi yang bisa menerima saya Tidak hanya itu Jangan hanya dikirimkan dalam via hardfile Tapi teman-teman juga harus email harus membuka website dari kedutaan dan di email Jadi teman-teman meng-email dan mengirim langsung Jadi itu merupakan salah satu bentuk ikhtiar Dimana ketika teman-teman berkas teman-teman itu tidak diterima dalam hardfile Biasanya ketimbun di satpam Atau kalau tidak juga nanti ketimbun di salah devisi atau salah atase yang diberikan oleh satpam Maka mereka masih memiliki opsi di email Dan di email itu teman-teman juga harus melampirkan foto bahwasanya teman-teman sudah mengirimkan hardfilenya Tapi untuk lebih jelasnya kami juga mengirimkan email untuk lebih fast response Nah setelah teman-teman selesai mengirimkan itu Lima hari setelah itu jangan diam, jangan nunggu panggilan Tapi teman-teman harus aktif Datangi lagi kedutaan, telepon kalau perlu, email kalau perlu Sehingga teman-teman bisa mendapatkan kejelasan Bahwasanya berkas teman-teman itu sudah diterima, sudah diproses atau lain sebagainya Karena kendatipun teman-teman tidak dipanggil itu mereka tidak akan memberikan konfirmasi Tahu atau tidaknya teman-teman diperbolehkan atau tidaknya juga teman-teman pada waktu itu adalah Teman-teman menghubungi secara langsung Baik datang ataupun telepon Seperti itu Nah teman-teman, bagi teman-teman nanti yang memerlukan kontak kedutaan Yang mungkin saya punya kontak langsung dengan beliau dan bisa membantu teman-teman Bisa langsung PC saya Saya ada 17 list Maaf, saya ada 13 list kedutaan yang sudah saya kunjungi dan saya punya nomor di sana Dan juga hal penting yang ini Hal sepele tapi sangat diabeikan sama teman-teman adalah Ketika teman-teman sudah kunjungan, teman-teman hanya fokus mendapatkan brosur Mendapatkan buku Just fokus to take a picture, to take a video So you don't have another important di sana Jadi teman-teman cuma cukup mencari foto, mencari video Dan teman-teman tidak mendapatkan Halloween di sana Sayang sekali Tips dari saya adalah teman-teman harus meminta nomor dari salah satu atasi Terkhusus atasi pendidikan sosial dan budaya Karena atasi pendidikan sosial dan budaya ini yang menangani pemberian biasiswa luar negeri dari negara yang bersangkutan Itulah kenapa salah satu bocoran dari saya diterima di tujuh tawaran biasiswa luar negeri adalah saya dekat dengan atas pendidikan sosial dan budaya dari kedutaan asing di Indonesia Selain itu teman-teman juga harus aktif Juga sebelum teman-teman pulang harus aktif Ketika misalkan nanti sudah selesai Ini saya harap ketika ada kegiatan langsung dari kedutaan Baik itu kegiatan konferensi atau kegiatan ambasador, talk atau kegiatan lain sebagainya Dengan sangat senang hati dan biasa kita to invite me So I can join that event Jadi seperti itu sangat penting sekali Kenapa tidak? Karena komunikasi yang penting seperti itu Komunikasi yang berlangsung dengan baik seperti itu akan memiliki dampak positif buat teman-teman Nyatanya saya berhasil mengundang beberapa kedutaan asing di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta tanpa surat Jadi saya cukup langsung WA Mr. Hamid Khan dari Pakistan Embassy di Jakarta Mr. Raja Murali dari Indian Embassy, Thailand Embassy, Tanapat Pekanan dan lain sebagainya Semuanya saya undang untuk pelepasan wisuda di tahun 2019 dan tahun 2020 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta Ini adalah dari hasil kerja keras kita pada waktu itu mencari hubungan atau mencari relasi yang penting Jadi relasi itu jangan dianggap sepele buat teman-teman Sehingga teman-teman tidak hanya fokus untuk melaksanakan kunjungan Melainkan teman-teman juga harus fokus memikirkan integrasi ke depan buat teman-teman Sehingga kunjungan teman-teman itu bukan hanya untuk pelajaran Tapi teman-teman bisa memiliki banyak hal Seperti saya mendapatkan kesempatan magang di Brunei Darussalam Bahkan gratis visa, gratis flight ticket, gratis akomodasi bahkan dibayar Begitupun KKN ketika teman-teman yang lain KKN hanya dilakukan secara lokal atau secara regional Ada pun yang di internasional hanya di Malaysia dan yang internasional lain itu melalui salah satu NGO Yang itu mengharuskan bayar 15 juta, 20 juta Saya dengan modal gratis Hanya dengan modal relasi, tempat tinggal gratis, flight ticket gratis, visa gratis, akomodasi gratis Dibayar pula dan bahkan ikut kegiatan resepsi diplomasi di luar negeri di India pada waktu itu Dan bahkan saya mengajak 4 rekan saya Satu dari hukum tata negara, tiga dari hubungan internasional Bayangkan mahasiswa hukum tata negara memiliki relasi dan memiliki jaringan Yang melebihi mahasiswa dari hubungan internasional Bahkan mengajak mahasiswa hubungan internasional untuk KKN di luar negeri Ini merupakan sebuah best experiences Dan ini merupakan sebuah best moment yang saya dapatkan karena Pak Irfan Nah, jadi teman-teman Untuk 5 dokumen itu tadi jangan sampai lupa Dan dibungkus dengan packaging yang sangat rapi Dan insya Allah teman-teman akan mendapatkan pengumuman dengan indah Dan saya harapkan nanti ketika saya teman-teman bisa mengirimkan itu Tidak hanya belajar perihal pendidikan Tapi teman-teman juga to improve your English skills There is more than important ketika teman-teman nanti mau lanjut S2 Atau mau kegiatan ke luar negeri Jadi English profession sih kalian bisa lebih bagus Seperti itu teman-teman Untuk yang part pertama mengenai bagaimana kunjungan ke luar negeri Baik, teman-teman di part yang kedua ini Saya akan membahas mengenai How to get international experiences Such as international internship program International community service International conference Dan juga international research dan experiences Baik Apabila saya membuat time table Apabila saya membuat garis waktu Atau saya membuat garis ukur Kesuksesan saya sampai saya mendapatkan Biasiswa S2 di luar negeri ini Hal lain tidaklah terlepas dari kunjungan saya Di kedutaan asing pada waktu itu Berdasarkan instruksi dari Pak Irvan Dari yang semula saya kunjungan Niatnya hanya foto-foto Kenal dengan orang luar negeri Sampai saya diundang untuk konferensi Sampai saya diundang ambasadar Bahkan saya pernah diundang di tujuh apartemen Dari tujuh negara Dari tujuh diplomat Masya Allah sekali Itu merupakan hal di luar ekspektasi saya pada waktu itu Sampai saya diberikan kesempatan di luar negeri Untuk berpendidikan dan lanjut S2 Baik Langsung saja kita membahas tips dan triknya Yang harus teman-teman persiapkan adalah Require-nya atau persyaratannya adalah surat aktif Surat rekomendasi Terus CV Surat aktif Yang empat hal ini adalah yang bersifat wajib ya Surat permohonan Terus juga ESI ESI ini sangat penting Terus letter offer Letter offer itu adalah Seperti Surat pernyataan Seperti perjanjian Surat orang tua Surat kesehatan Dan lain sebagainya Nah Untuk magang Usahakan teman-teman Mengunjungi dulu website Kedutaan Indonesia di luar negeri Buat teman-teman magang Atau bisa NGO Ketika teman-teman mereka sudah available Teman-teman sudah dapat LOA Atau teman-teman sudah mendapatkan Surat abstentence Dari yang bersangkutan Teman-teman menghubungi Kedutaan asing tersebut di Indonesia Untuk kerjasama Visa, tiket, dan lain sebagainya Nah Lima persyaratan Ini tadi yang ditambah dengan ESI Ditambah dengan Motivation letter Dan lain sebagainya Ini Harus teman-teman persiapkan Nah Hal yang berbeda adalah KKN Kebetulan Singkat cerita Pada waktu itu Di bulan Februari Kampus saya Unjakarta itu Mengadakan KKN Di tiga tempat Yang pertama Yang berskala regional Diadakan di Bogor Dan di Tangerang Yang berskala nasional Diadakan di Sumatera Yang berskala nasional Internasional Diadakan di Malaysia Tempatnya di daerah Trengganu Kalau tidak salah Trengganu Atau di Mana saya lupa Nah Dan ada KKN sendiri Atau KKN pribadi Atau KKN mandiri Namun KKN mandiri ini Terkesan diskriminasi Karena kita harus bayar sendiri Kita harus daftar-daftar Dan ini ada NGO Yang memfasilitasi kita Beberapa NGO itu Tapi harganya Mohon maaf Sangat mahal sekali Untuk ukuran Turki itu bisa habis 25 juta Untuk ukuran Asia Selatan saja Bisa habis 20 juta Untuk ukuran Asia Tenggara Bisa habis 15 juta Masya Allah sekali kan Sedangkan saya Sedangkan saya pada waktu itu KKN Bukan hanya KKN KKN Magang research Buat skripsi saya Dan kunjungan Di beberapa universitas Di India pada waktu itu Gratis Baik akomodasi Direct flight Bahkan round trip flight Terus visa Itu gratis Dan bahkan Tempat tinggal Dan bahkan digaji Pada waktu itu Dan Sempat mengikuti Berbagai kegiatan Seperti resepsi diplomatik International Independence Day Di sana Dan lain sebagainya Di India pada waktu itu Hasil kerjasama Antara Konsulat Jenderal Mumbai India Dan Kedutaan India Di Indonesia Dan Pada waktu itu Saya merupakan Satu-satunya Mahasiswa Yang berhasil Mengajak Empat rekan saya Bahkan yang tiga ini Dari Prodi Hubungan Internasional Bayangkan saja Dari Prodi Hukum Tata Negara Berhasil mengajak Rekan-rekan Dari Prodi Hubungan Internasional Yang mereka Belum memiliki Pengalaman Di tingkat Internasional Sedangkan Kita dari Hukum Tata Negara Sudah Banyak pengalaman Di tingkat Internasional Nah Ini merupakan Sebuah One step better Than Dell Jadi kita Bisa lebih Memiliki Satu langkah Pengalaman Satu langkah Hal yang lebih baik Dibanding mereka Nah Tentunya Hal ini Memerlukan Kerjasama Fokus Dan Memerlukan Hal yang Pengorbanannya Itu sangat besar Seperti Mengorbankan Waktu Fikiran Tenaga Dan Kesungguh-sungguhan Dari berbagai persyaratannya Sama ya Untuk magang Sama KKN Hanya perbedaannya Di KKN ini Di surat Temohonnya Untuk KKN Kalau di magang Ya untuk magang Tapi nanti Untuk Ketika sudah Mendapatkan letter offer MOU Kalau hanya fokus Di panti Di panti asuhan Mengajar Ia Kunjungan Ia Ia Terus Dislimit Area Juga Banyak sekali Kegiatan Bahkan Sampai Tidak ada Waktu istirahat Pada waktu itu Saking Padatnya Dan itu Lumayan To improve Our English Skills Disana Nah Pada waktu itu Juga Yang harus Diperhatikan Adalah Motivation letter Karena Motivation letter Ini mereka Akan tahu Sebagai Mana Keseriusan Kita Untuk bisa Disana Dan juga Esai Seberapa besar Pengetahuan Teman-teman Terhadap Negara Dan Hubungan Diplomatik Dari Adanya Kantor Kedutaan Atau Konsulat Indonesia Disana Itu Sangat penting Sekali Nah Untuk Contohnya Nanti bisa Saya lampirkan Atau teman-teman Bisa WA saya Di 0813 58 56 30 36 Nanti Saya akan Membantu Atau bisa Di email Ari Baskoro 1 Adjmail.com Nanti akan Saya kirimkan Atau teman-teman Jika ingin Bantuan Nanti bisa Saya akan Membantu Teman-teman Untuk Bisa Melaksanakan Magam Atau KKN Atau International Conference Dan Bahkan Saya itu Sering Sekali Diajak Ambassador Talk Atau Baik Teman-teman Bagian Yang terakhir Dari video ini Adalah How to get International Scholarship Bagaimana Cara-cara Dan langkah-langkah Mendapatkan Biasiswa Dari luar negeri Dan Singkat cerita Pada waktu itu Saya lulus Pada tanggal 31 Januari Tahun 2020 Dan Di Maret Tahun 2020 Saya sudah Mendapatkan 7 tawaran Biasiswa Antara lain Adalah Yang pertama Hermayesti Queen Scholarship Government of Thailand Untuk kuliah Di Asia Institute of Technology Bangkok Dengan program Studi Ruler And Lagian Development Dengan Gelar MSC Yang kedua Adalah Saya mendapatkan Biasiswa Directly From University Tamasad Institute Atau Tamasad University Biasiswa Langsung Dari Universitas Tamasad Untuk kuliah Di International Relations The Focus Of Asia Pacific Studies Jadi Hubungan Internasional Yang fokus Di Asia Pacific Terus Yang ketiga Adalah Government Of Qatar Scholarship Untuk kuliah Di Doha Institute Of Qatar Itu Dengan Program Studi Human Rights Atau Hukum Maaf Atau Hukum Bukan Hukum Hukum Hak Asasi Manusia Tapi Lebih fokus Ke hukum Seperti Itu Yang ketiga Adalah Government Of Azerbaijan Scholarship Atau Pemerintah Azerbaijan Itu Untuk kuliah Di Baku State University Untuk Kuliah Dengan Program Studi Marine Law Atau Hukum Kelautan Selanjutnya Adalah Dari Government Of Scholarship Untuk kuliah Di UNISA Dengan Program Studi Hukum Internasional Atau International Law Selanjutnya Adalah Directly Scholarship University Dari Universitas Di Penang Di Malaysia Dengan Program Studi Sama Hubungan Internasional Terus Yang Ketujuh Yang Baru Baru Ini Adalah Biasiswa Dari Pemerintah India Atau ICCR Untuk Kuliah Di Master Of Social Work Mumbai University Department Of Social Work Dan Dari Tujuh Universitas Insya Allah Yang Akan Saya Jalani Adalah Biasiswa ICCR Untuk Kuliah MSW Di Master Of Social Work Mumbai University Alasan Saya Memilih Mumbai University Dan Untuk Kuliah Di India Adalah Karena Gelar MSW Itu Sangat Susah Dicari Di Seluruh Belahan Dunia Hanya Ada Di Amerika Hanya Ada Di India Dan Hanya Ada Beberapa Negara Di Eropa Tidak Semua Negara Memiliki Gelar MSW Jadi MSW Saya Juga Akan Menyelesaikan Studi Untuk LLM Saya Jadi Saya Memiliki Niat Untuk Bisa Mendapatkan Dua Biasiswa Untuk S2 Saya Yang Pertama MSW Yang Kedua LLM Untuk Dua Tahun Kedepan Nanti Insya Allah Nah Dari Yang Semula Saya Kunjungan Sampai Mendapatkan Biasiswa Seperti Ini Patut Disyukuri Dan Patut Mengucapkan Terima Kasih Kepada Bapak Irfan Khairul Umam Atas Biasa Dan Inovasi Dan Integrasi Selama Ini Baik Teman-teman Untuk Biasiswa Luar Negeri Itu Yang Pastinya Tidak Terlepas Dari Usaha Teman-teman Untuk Mendaftar Biasiswa Luar Negeri Itu Memerlukan Waktu Memerlukan Pikiran Memerlukan Tenaga Dan Memerlukan Manajemen Stress Atau Manajemen Perasaan Dengan Baik Dan Benar Jadi Ketika Teman-teman Masih Sibuk Merja Insekripsi Teman-teman Sibuk Belanja Teman-teman Sibuk Shopping Sibuk Enjoy Saya Sudah Pusing Bagaimana Saya Membuat Apa Namanya Motivation Letter Bagaimana Saya Membuat Esai Bagaimana Membuat Nah Yang Paling Berat Dari Biasiswa Ini Research Proposal Jadi Semua Biasiswa Luar Anggri Itu Mengharuskan Kita Membuat Research Proposal Atau Proposal Penelitian Untuk Tasis S2 Kita Bayangkan Seperti Saya Yang Mendaftar Di Berbagai Jurusan Otomatis Research Proposal Saya Harus Berbeda Dan Itu Memerlukan Waktu Ketenangan Memerlukan Pikiran Juga Nah Untuk Persyaratan Yang Pertama Adalah Translation Document Translation Document Ini Dokumen Teman-teman Baik Ijasa Terus SKL Atau Juga Kalau Itu Transcript Ada lagi Recommendation Yang Paling Penting Juga Recommendation Letter Ini Saya Mengumpulkan Lima Recommendation Letter Yang Pertama Recommendation Letter Yang Saya Dapatkan Waktu Saya KKN Dan Magang Di India Dari Profesor Dr. Nita Kan Prekar Terus Yang Kedua Dari Rektor Profesor Dr. Haji Amani Burhanuddin Umar Lubis LCMA Terus Dari Bapak Dr. Ahmad Tolabi SHMH Terus Busri Hidayati Dan Saya Juga Membuat Research Proposal Dan Saya Juga Membuat Jadi Hal-hal yang Sifatnya sekunder Ini Harus Dikumpulkan Seperti Surat Kesehatan Walaupun Tidak Diminta Tapi Dengan Teman-teman Melampirkan Surat Kesehatan Terus Surat Bebas Perkara Atau Surat Dapatan Kepolisian Itu Nanti Secara Otomatis Teman-teman Akan Dipertimbangkan Secara Khusus Karena Teman-teman Dianggap Telah Memiliki Kesiapan Yang Sangat Matang Untuk Mendaftar Beasiswa Ini Terus Translation Document Seperti Banyak Sekali Ini Untuk Translation Document Ini Memerlukan Biaya Yang Cukup Mahal Karena Untuk Satu Lembarnya 75.000 Sedangkan Yang Di Translation Document Untuk S2 Itu Tidak Hanya Dokumen Ijazah Atau SKL S1 Dan Transkrip Melainkan Juga Ijazah S2 UN S2 Ijazah SMA UN SMA Transkrip Rapot Dari Semester 1 Sampai Semester 7 Di SMA Bahkan Sampai Semester Semester 6 Semester 6 Terus Juga Bahkan Kalau teman-teman Punya Sertifikat Itu Di Translate Pada Waktu Itu Saya Habis Sekitaran 1 Juta Untuk Translate Itu Sudah Melalui Negosiasi Dan Diskon Jadi Banyak Sekali Dokumennya Dan Juga Harus Mengisi International Application Harus Punya Paspor Harus Punya Karena Kalau teman-teman Tidak Punya Paspor Maka Teman-teman Tidak Akan Bisa Mendaftar Di Beberapa Biasiswa Seperti ICVR Itu Harus Memiliki Paspor Sebagai Get Identification Kalian Nah Untuk Biasiswa Ini Untuk Langkah-langkah Mendapatkan Biasiswa Ini Kalau Saya Buat Dalam Untuk Video Saya Rasa Itu Kurang Komprehensif Jadi Akan Lebih Baik Teman-teman Nanti Bertanya Teman-teman Mengajukan Pertanyaan Kepada Saya Maka Dari Itu Bapak Irfan Saya Mohon Kerjasamanya Nanti Mungkin Kita Bisa Mengadakan Internasional Atau Online Webinar Jadi Nanti Ada Bapak Irfan Ada Saya Atau Ada Teman-teman Nanti Mungkin Saya Bisa Mengundang Buat Kita Belajar Buat Kita Sharing Nanti Teman-teman Bisa Bertanya Karena Kalau Teman-teman Pesan Dari Saya Yang Harus Teman-teman Ingat Teman-teman Harus Memiliki Target Teman-teman Boleh Ikut Organisasi Itu Sangat Bagus Teman-teman Boleh Ikut Kegiatan Internasional Teman-teman Boleh Fokus Mencari Pengalaman Berskala Internasional Atau Nasional Dan Banyak Teman Tapi Teman-teman Harus Memiliki Tujuan Harus Memiliki Goal Seperti Saya Saya pada Waktu itu Memang Di saat Saya Semester 6 Saya Sudah Menaruh Nia Saya Harus Menjadi Lulusan Tercepat Saya Harus Menjadi Lulusan Terbaik Lulusan Terbaik Saja Tidak Cukup Tapi Lulusan Tercepat Dan Terbaik Itu Sangat Penting Karena Sertifikat Dari Lulusan Tercepat Dan Lulusan Terbaik Itu Mengantarkan Saya Untuk Mudah Mendapatkan Biasiswa Jadi Itu Sangat Penting Sekali Apalagi Surat Sertifikat Dari Rektor Yang Menyatakan Selulusan Tercepat Dan Terbaik Itu Sangat Berpengaruh Sekali Terus Surat Bukti Anda Mengikuti Organisasi Dan Bapak Irfan Mohon Maaf Nanti Kalau Teman Atau Adik Adik Minta Rekomendation Letter Mohon Bisa Minta Surat Rekomendation Letter Ke Pak Irfan Biar Nanti Pak Irfan Membantu Teman Untuk Sukses Memiliki Kapasitas Keilmuan Yang Memadahi Jadi Belajar Itu Penting Dan Yang Penting Adalah Jujur Singkat Cerita Pengalaman Saya Kenal Sama Pak Irfan Selain Kesuksesan Ini Pak Irfan Itu Salah Satu Orang Yang Mengajari Saya Kejujuran Di Semester Satu Sampai Tahun Kedua Saya Kuliah Seperti Mahasiswa Pada Umum Ketika UTS UAS Pasti Tengok Kanan Tengok Kiri Tanya Sana Tanya Sini Ketika Kita Mengerjakan Tidak Bisa Tapi Bapak Irfan Itu Adalah Seorang He Selecture Who Tried Ketika Lagi Ujian Jadi Memang Dosen Yang Ketika Ujian Itu Sangat Strike Tidak Boleh Nyotek Tidak Boleh Ada Catatan Dan Itulah Beliau Mengajarkan Saya Betapa Pentingnya Belajar Dan Betapa Pentingnya Untuk Kita Percaya Diri Pada Diri Kita Sendiri Seperti Itu Teman Teman Semoga Video Ini Sangat Membantu Walaupun Sedikit Dan Saya Berharap Juga Teman Teman Nanti Di Webinar Selanjutnya Kita Bisa Berjumpa Lagi Kita Bisa Share Dengan Teman Mohon Maaf Jika Kualitas Video Ini Kurang Bagus Mohon Maaf Jika Ada Salah Kata Dan Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatull Wabarakatuh